Ini Kamarudin dari Tanjung Medan. Jadi bagaimana ceritanya kalian yang membeli sawit dari petani-petani itu? Ya, berapa hari yang lalu pak, berita dari Ipasa ya sebagai pembeli sawit itu pak. Pembeli sawit petani. Belinya Rp3.000 lebih. Jadi sebagai Tunggulak membeli Rp3.000 lebih. Jadi setelah dijual ke pabrik ya, kemudian dijual ke pabrik menjadi Rp1.000 lebih. Rp1.000 lebih. Rp1.000 lebih. Rp1.000 lebih. Rp1.000 lebih. Tinggal Rp1.000 lebih. Jadi mengalami ketakuan-nya Rp8.000.000 lebih. Saudara, dengan turunnya harga sawit secara mendadak, yang larangan ekspor CPO dan minyak goreng, diterapkan pemerintah pada hari Kamis tanggal 28 April 2022. Tetapi berapa hari sebelumnya, harga sawit di tingkat petani, yaitu TBS, Tandan Buah Segar atau Tandan Buah Sawit, sudah anjlok harganya. Yang sebelumnya adalah berkisar antara Rp3.000, tinggal menjadi Rp1.500, bahkan Rp1.000. Hal ini membuat para pengepul, para tengkulak, yang membeli sawit-sawit dari petani, mereka membeli di kisaran harga Rp3.000. Ketika mereka jual kepada PKS, yaitu pabrik kelapa sawit, tinggal menjadi Rp1.800 atau Rp1.700. Ini membuat para tengkulak dan pengepul, yang mengumpulkan dari pembelian petani-petani sawit mandiri, menjadi bangkrut. Di sisi lain, para pencuri-pencuri liar, pencuri-pencuri sawit yang marak, di daerah sentra-sentra sawit, sekarang ini mereka tiarap dengan harga yang murah. Ketika mereka dengan harga yang tinggi, berkisar antara Rp3.000 lebih, di sentra-sentra sawit, perkebunan-perkebunan sawit, marak dengan pencurian-pencurian. Tetapi pada saat ini, dengan harga yang turun, mereka tiarap. Demikian saudara-saudari, jangan lupa like, tekan jempolnya, sampai warna hitam. Kemudian subscribe, tulisan berwarna merah, ditekan, untuk mendukung channel ini. Terima kasih.